Mau pilih penyedia layanan internet rumahan? Bingung mau pilih yang mana? Kali ini, saya akan membandingkan 4 penyedia layanan internet di Indonesia yang menjadi operator fixed broadband teratas di Indonesia berdasarkan dari analisis statistik kecepatan unduh atau download yang diperoleh melalui uji kecepatan dengan speedtest.net. Empat operator teratas di Indonesia tersebut adalah Bisnet, MyRepublic, Telkom Indihom, dan First Media. Selain mengulas kecepatannya, pada kesempatan kali ini saya juga akan membandingkan harga paket internetnya dan beberapa hal lainnya yang bisa dijadikan pertimbangan bagi teman-teman yang ingin mencari provider internet yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan serta budget teman-teman semua. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan mengulas dan membandingkan penyedia layanan internet atau internet service provider. Kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali ISP yang ada di Indonesia khususnya di sini adalah penyedia layanan internet rumahan dengan jaringan kabel fiber optic atau biasa disebut dengan fixed broadband. Dari data sampel O-Class Speedtest Intelligent untuk kuartal 3 sampai kuartal 4 tahun 2021 menunjukkan ada 306 ISP aktif di pasar internet Indonesia. Dari jumlah tersebut, 4 operator jaringan nasional utama telah memenuhi ambang batas untuk dianggap sebagai penyedia teratas dengan minimal 3% sampel yaitu Telkom Indihome, First Media, MyRepublic, dan Business. Di tingkat regional, daftar penyedia teratas ini berkembang menjadi 10 termasuk CPN, MNC Play, StarNet, PT Global Media Data Prima, MTM Bali, dan Global Extreme. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas dan membandingkan 4 operator jaringan nasional utama teratas yang barangkali bisa dijadikan rujukan atau bahan pertimbangan bagi teman-teman yang akan memutuskan untuk memilih ISP yang cocok bagi kebutuhan rumahan. Hal ini tentunya terlepas dari pengalaman pribadi saya yang telah memutuskan untuk memilih Iconet sebagai penyedia layanan internet di rumah saya. Dan kenapa Iconet yang sudah cukup lama bermain di penyedia layanan internet kabel optik yang dulunya dikenal dengan brand Icon Plus atau StrumNet ini tidak masuk dalam jajaran 10 besar penyedia teratas, hal ini mungkin dikarenakan pelanggan Iconet ini secara kuantitas memang masih belum sebesar kompetitornya atau banyak pelanggan yang tidak melakukan pengujian kecepatan internet melalui aplikasi speedtestnya Okla. Baik, kita kembali lagi ke data speedtest intelijen Okla. Dengan menggunakan metodologi statistiknya, Okla merilis data bahwa bisnet menjadi operator fixed broadband tercepat untuk median kecepatan unduh dan unggah selama kuartal ketiga hingga kuartal keempat tahun 2021 yang disusul oleh MyRepublic. Bisnet meraih hasil yang hampir simetris dari kecepatan unduh 40,85 mbps dan kecepatan unggah 39,29 mbps. Sedangkan MyRepublic mencapai kecepatan unduh 34,27 mbps dan kecepatan unggah 21,93 mbps. Dua ISP nasional lainnya yaitu Telkom dan Vesmedia tertinggal yang masing-masing mencapai median kecepatan unduh 18,91 mbps dan 16,54 mbps serta kecepatan unggahnya 6,02 mbps dan 3,76 mbps. Dari sini nampak bahwa yang stabil memiliki kecepatan unduh dan unggah yang simetris adalah bisnet. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari 4 operator fixed broadband teratas tadi. Yang pertama, Bisnet Harga paket internet wifi dari bisnet ini ditawarkan mulai dengan kecepatan up to 30 mbps. Ini adalah untuk paket home internet 0G dengan biaya bulanannya sebesar 250 ribu per bulan. Ini hanya untuk area Jawa, Bali, Batam, dan Bangka. Sedangkan untuk Sumatera dan Kalimantan, home internet dimulai dengan kecepatan up to 20 mbps dengan harga yang sama. Sehingga di sini ada perbedaan harga per mbps-nya. Kemudian untuk Sulawesi, up to 30 mbps-nya itu dimulai dengan harga 330 ribu dan Nusa Tenggara 450 ribu per bulan. Untuk home internet dari bisnet, ini ditawarkan dalam paket home internet 0G dengan kecepatan up to 30 mbps, kemudian home internet 1G up to 100 mbps dengan harga 375 ribu per bulan dan home internet 2G ini dengan harga 575 ribu per bulan. Bagi yang membutuhkan kecepatan tinggi, bisa memilih paket home gamers. Di sini kecepatannya up to 250 mbps dengan biaya 700 ribu per bulan. Sedangkan bagi yang menginginkan paket dengan IPTV atau TV digital, bisa dimulai dengan up to 100 mbps plus IPTV ini seharga 575 ribu rupiah atau dengan kecepatan 200 atau 2 kali lipatnya dengan harga 775 ribu rupiah. Ingatkan di sini kita akan menghitung harga internetnya per mbps untuk membandingkan dengan kompetitornya atau penyedia layanan internet lainnya. Untuk paket termurah, home internet Nauce 250 ribu per bulan. Ini untuk kecepatan up to 30 mbps, sehingga harga per mbpsnya 8.300 rupiah. Ini hanya berlaku untuk area Jawa, Bali, Batam, dan Bangka. Sedangkan Sumatera dan Kalimantan, ini harga per mbpsnya adalah 12.500 rupiah. Sedangkan Sulawesi, harga per mbpsnya 11.000 rupiah. Sedangkan Nusa Tenggara, ini yang paling mahal, per mbpsnya 15.000 rupiah. Hal lainnya terkait dengan bisnet home ini, perlu diperhatikan bahwa ini hanya berlaku di Pulau Jawa, Bali, Batam, dan Bangka, dan tidak berlaku juga untuk Kota, Jakarta, Depok, Tangkerang, Bekasi, Denpasar, dan Kabupaten Badung. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam biaya pertama yang perlu dikeluarkan untuk berlangganan dengan bisnet home ini, kita diwajibkan untuk membayar 3 bulan biaya di awal sebesar Rp750 ribu untuk paket bisnet home internet Nauce dan akan mendapat gratis 1 bulan berlangganan, sehingga bulan keempat tidak membayar biaya paket internetnya. Kemudian, di samping itu kita diwajibkan untuk membeli perangkat wifi modem sebesar Rp900 ribu ini khusus yang bisnet home internet Nauce dan bisnet home internet Nauce untuk pelanggan bisnet home internet dan bisnet home kombo TV biaya instalasinya sebesar Rp750 ribu sehingga ketika teman-teman akan berlangganan untuk home internet untuk paket Nauce biaya yang dikeluarkan pertama kali meliputi pembelian modem Rp900 ribu biaya berlangganan 3 bulan Rp750 ribu dan biaya instalasi sebesar Rp750 ribu sehingga total biaya awal yang dikeluarkan sebesar Rp2.400.000 dengan biaya sebesar itu yang kita peroleh adalah perlangganan selama 4 bulan dan modem menjadi milik kita untuk teman-teman yang tidak mau membeli modem dari bisnet ini maka kita bisa melakukan sewa perangkat kepada bisnet dengan biaya sebesar Rp50 ribu per bulan sehingga ini nanti akan ditambahkan pada harga paket internet kita sedangkan untuk pelanggan bisnet IPTV ditambah dengan STB atau set topopnya sebesar Rp1.250 ribu kemudian untuk bisnet ini tidak memiliki atau menerapkan FUP atau Fair Music Policy mulai dari bisnet home hingga bisnet home plus IPTV untuk coverage atau cangkauan area bisnet bisnet itu sudah meliputi 180 kota 2.500 kelurahan 6.300 gedung dan 1,7 juta pelanggan ini adalah jaringan kabel fiber optik bisnet pada pulau Jawa dan Bali kemudian untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara sebagai berikut jadi bisnet belum merampah ke Maluku hingga Papua yang paling timur adalah di pulau timur NTT ini adalah daftar kota yang sudah dijangkau oleh bisnet home internet mulai dari Provinsi Jambi hingga paling timur di Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang untuk bisnet home internet plus bisnet IPTV hanya berlaku di daerah berikut ini yang kedua adalah MyRepublic berikut ini adalah paket dari MyRepublic yang dimulai dengan kecepatan up to 30 mbps yang seharga Rp309.000 yang seharga Rp309.000 berbulan 50 mbps dan Rp100.000 ini adalah harga yang masih belum termasuk PPN biaya admin dan lain-lain jadi di MyRepublic ini untuk kecepatan up to 30 mbps seharga Rp309.000 sehingga per mbpsnya senilai Rp10.300 MyRepublic juga menawarkan produk paket kombo internet dengan TV untuk paket up to 30 mbps ini seharga Rp389.000 per bulan dengan 74 channel televisi disini MyRepublic memberikan informasi secara transparan bahwa disini harga sudah termasuk biaya admin jadi pada keterangan tadi bahwa harga belum termasuk BPN biaya admin dan lain-lain disini disebutkan bahwa paket ini sudah termasuk biaya admin dan biaya sewa perangkat yang belum termasuk adalah biaya BPN namun harga dan paket ini berlaku untuk area dan periode tertentu sehingga sewaktu-waktu harga bisa berubah ini adalah daftar biaya-biaya MyRepublic mulai dari instalasi awal sebesar Rp500.000 untuk perumahan sedangkan untuk biaya modem atau router dari MyRepublic ini tadi dinyatakan biaya sewa gratis sehingga status dari modem kita itu adalah dipinjami apabila terjadi kerusakan atau hilang perangkat yang dipinjamkan kepada pelanggan maka berikut ini adalah biaya pergantian yang ditetapkan oleh MyRepublic kemudian bagaimana dengan masalah fair usage policy dinyatakan bahwa mereka benar-benar tanpa potas kuota atau unlimited murni kemudian mereka juga menyatakan bahwa download dan upload sama cepatnya atau simetris namun disini juga disampaikan bahwa memang rasio download uploadnya bisa 2 banding 1 jadi ini untuk download uploadnya itu memang 1 banding 1 atau 2 banding 1 tergantung paketnya kemudian area cakupan MyRepublic ini yang sepertinya masih tidak begitu luas mungkin ini kekurangan dari MyRepublic nomor 3 Telkom Indihome disini Indihome menawarkan beberapa paket promo mulai dari bundling antara IPTV dengan internet dan juga bundling dengan telepon jadi disini saya akan membahas agar sebanding kita bandingkan dengan paket yang murni internet saja dengan harga regulernya disini disebutkan pada Indihome bahwa paket 1B internet untuk kecepatan up to 30 mbps mereka membanding dengan harga 330.000 rupiah per bulan sehingga harga paket internetnya sebesar 11.000 rupiah per mbps disini juga mereka membanding paket internetnya dengan paket IPTV dan juga dengan paket internet plus telepon nah disini harga 30 mbps untuk paket 2B internet plus telepon untuk harga promonya Rp315.000 per bulan jadi lebih murah daripada harga murni internet saja yang tadi senilai Rp330.000 untuk kecepatan up to 30 mbps disini Indihome juga menawarkan paket yang cukup murah untuk harga promonya ini contohnya biaya yang paling murah yaitu Rp275.000 per bulan untuk promo spesial Indihome 2B internet plus telepon kemudian bagaimana mengenai FUP pada Indihome ini bahwa Telkom menginformasikan bahwa mereka memiliki fair music plus C yaitu pelanggan akan mengalami penurunan kecepatan internet jika telah mencapai batas FUP dalam periode 1 bulan sesuai ketentuan yang berlaku namun disini tidak disebutkan secara transparan berapa FUP untuk paket internet yang ada di Indihome ini apakah FUP 20 mbps 30 mbps 40 mbps itu sama atau tidak namun dari sumber lain yang bukan dari laman resmi Indihome disebutkan bahwa Indihome memiliki beberapa pola perhitungan FUP keunggulan dari Indihome ini adalah mereka memiliki cakupan atau coverage area yang paling luas dibanding internet service provider fixed broadband lainnya di Indonesia jadi buat teman-teman yang akan berlangganan Indihome ini hal-hal yang perlu diperhatikan kembali sebagai tambahannya bahwa mereka memperlakukan biaya sewa terhadap modem yang ada di tempat kita dengan harga dikisaran Rp70-Rp80 kemudian untuk biaya PSP atau pemasangan baru atau biaya instalasinya sebesar Rp500-Rp dengan adanya promo-promo yang tadi ditawarkan kita bisa menghemat untuk biaya instalasinya dengan paket promo spesial Indihome 2P Rp275.000 ini biaya pemasangan sebesar Rp500-Rp tadi dipotong 70% yang keempat versmedia dimana versmedia ini menawarkan produk internetnya yang juga dibundling dengan IPTV disini versmedia juga menyatakan bahwa mereka adalah true unlimited internet jadi mereka tidak memperlakukan FUP mungkin bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman silahkan untuk di-share disini jadi ini adalah harga paket internet cepat dari versmedia yang dibundling dengan TV kabel disini dengan kecepatan up to 25 mbps dan mereka juga menyampaikan atau menginformasikan bahwa regular speednya atau kecepatan normalnya rata-rata di 20 mbps untuk paket yang 25 mbps ini ditambah dengan 133 channel tv dan juga stream time ini dibanderol dengan harga Rp399.000 disini juga dijelaskan bahwa harga tersebut belum termasuk pajak biaya admin dan e-billing harga juga belum termasuk biaya instalasi tapi harga sudah termasuk biaya berlangganan paket kumpul dan biaya sewa perangkat modem dan set topbox exatulite disini jika kita hitung dengan harga Rp399.000 dengan mendapatkan kecepatan up to 25 maka harga paket internet ini senilai Rp15.960 per mbps namun dengan penyataan regular speed 20 mbps artinya disini dimungkinkan min atau median dari first media ini untuk paket 25 mbps ini cenderung di kecepatan 20 mbps kemudian untuk jangkauan area atau coverage area dari first media ini juga masih tidak begitu luas ini hanya terpusat di pulau jawa itu pun masih belum rata seperti di kota-kota berikut ini berikut ini adalah tambahan informasi mengenai first media bahwa tidak memperlakukan pembatasan dalam FUB kemudian disini juga disebutkan bahwa upload speed pada jaringan fiber optic first media diinformasikan bahwa mereka memiliki simetris dengan download speed namun tetap berbasis pada up to dan share sehingga pasti di bawah dari paket yang diambil misalkan 25 mbps maka tidak akan mungkin uploadnya melebih tapi berdasarkan data dari okla yang saya sebutkan di awal tadi disitu terlihat bahwa first media ini memiliki rasio download dan uploadnya paling kecil kemudian biaya pemasangan atau instalasinya sebesar 200 ribu rupiah dan biaya sewa router sebesar 20 ribu per bulan dan semua harga-harga yang saya sebutkan tadi mulai dari bisnet hingga ke first media ini adalah harga belum termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang baru PPN sebesar 11% jadi demikian review sekilas dari 4 operator terbesar atau teratas untuk penyedia layanan internet dengan menggunakan jaringan kabel optik disini dapat kita ambil beberapa poin-poin kelebihan dan kekurangan dari masing-masing operator tersebut demikian yang sedikit ini semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati